Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggerbek kampung narkoba di Samarinda, Kalimantan Timur. Dua pengedar berhasil diringkus dengan barang bukti 70 paket sabu siap jual dan perangkat CCTV. Dengan membawa anjing pelajak sejumlah petugas BNN Kota Samarinda melakukan penggerbekan di kawasan jalan kesejahteraan, Kejabatan Sungai Pinang Samarinda, Kalimantan Timur cuma sore. Diduga kawasan ini menjadi salah satu lokasi peredaran narkoba jenis sabu. Saat penggerbekan, petugas langsung mendatangi salah satu rumah yang dijadikan loket transaksi narkoba. Loket ini dilengkapi CCTV dan tempat pelarian melalui kolong rumah yang telah dimodifikasi. Dalam penggerbekan, petugas berhasil memamankan dua pelaku berinisial MR dan AO. Masuk lagi kira-kira 100 meter, pos Hansi, pos Ronda itu menjadi ring dua. Kemudian dari pos Ronda itu, masuk lagi kira-kira 50 meter menuju gang yang sempit untuk loket itu, itu adalah ring satu. Baru loket, yang dimana menuju loket itu hanya gang sempit cukup satu orang saja, tidak bisa kenderaan sepeda motor masuk. Dan di belakang loket itu ada sungai dan rawa. Ini selama ini yang menjadi daerah-daerah pelarian mereka. Keluar pelaku dibawa ke kantor BNN Kota Samarinda untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan tes uren. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku lain yang diduga berhasil melalatkan diri saat penggerbekan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fuji, Mustopan, Ainews. Haberkan